Jajaran Kepolisian Risot Jember bersama TNI Kodim 0824 dan Forum Komunikasi Pimpinan Daerah Forkopimda melakukan patroli skala besar ke gereja-gereja di kawasan kota Jember. Kegiatan tersebut untuk menjamin ibadah kebaktian dalam perayaan Natal bebas dari ancaman teror apapun dan berjalan aman serta kondusif. Dengan mengendarai motor, Kapolres Jember AKBP Alvianur Rizal dan Dandim 0824 Jember Letkol Laodem Nurdin serta Forum Komunikasi Pimpinan Daerah atau Forkopimda bergerak menuju gereja-gereja di kawasan kota Jember untuk melakukan patroli skala besar. Patroli skala besar di gereja-gereja yang menggelar ibadah kebaktian di malam perayaan Natal ini dilakukan untuk memastikan umat Kristiani beribadah dengan husyuk dan bebas dari ancaman teror apapun. Di antaranya patroli dilakukan di gereja Kristen Jawawetan atau GKJW di Jalan Karimata, Kecamatan Sumber Sari dan gereja Santo Yusuf di Jalan Kartini, Kecamatan Kaliwates Jember. Selain melakukan patroli skala besar, personil TNI dan Polri bersenjata lengkap juga disiagakan di gereja selama ibadah kebaktian dalam perayaan Natal berlangsung. Kecamatan, negatifan masyarakat, personil yang kita libatkan dalam kegiatan pengamanan sinergi dengan TNI Polri dan disini terkait yang terlibat 700, 500 dari Polri, TNI 200 dan dibantu oleh Ormai Islam yaitu Banser juga ikut dalam pengamanan tersebut. Tentunya dari 156 dalam kegiatan tanggal 24 ini ada 17 gereja yang melaksanakan kegiatan perayaan Natal dan esok tanggal 25 Desember sejumlah 86 gereja yang akan melaksanakan tentunya kekuatan on call penuh untuk memberikan pengamanan kepada Baktistan di dalam perayaan Natal tersebut. Tidak hanya di gereja di kawasan kota Jember, peningkatan pengamanan oleh personil TNI dan Polri juga dilakukan di gereja-gereja yang berada di wilayah kecamatan. Dari Jember, tim Liputan mengabarkan untuk KJTV.